Ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita perhatikan, yang bisa menandakan kalau ternyata kita itu sedang hamil sekitaran 1 bulan. Tanda yang pertama, cepat lelah. Ketika bunda sedang hamil, akan ada kenaikan hormon progesteron. Nah, kenaikan hormon progesteron ini menyebabkan tubuh bunda akan lebih cepat lelah dari biasanya. Tanda yang kedua, ada keram perut. Keram perutnya ini mirip-mirip dengan keram perut mau menstruasi. Perbedaannya, keram perut akan menstruasi itu lebih sakit, lebih nyeri. Sedangkan tanda-tanda kalau lagi hamil 1 bulan, itu keram perutnya lebih ringan. Kemudian tanda selanjutnya, ada keram nyeri payudara. Pada saat kita akan hamil, itu karena kenaikan hormon-hormon dalam kehamilan, menyebabkan payudara kita itu lebih bengkak, lebih mengeras. Kemudian kadang-kadang putingnya itu selalu keras seperti itu. Dan ada juga yang putingnya itu rasanya keram sakit. Ini juga bisa dirasakan apabila akan menstruasi. Cuma perbedaannya, apabila kita akan menstruasi, keram nyerinya itu menjelang hari haid, kemudian nyerinya bertambah parah, nyerinya bertambah sakit, kemudian keluar darah haid. Kalau kita hamil, itu keram nyerinya itu tidak sesakit waktu akan haid. Tetapi tidak berhenti-henti sakitnya. Kemudian selanjutnya, morning sickness atau mual muntah di pagi hari. Mual muntah di pagi hari ini juga disebabkan kenaikan hormon. Ini memicu rangsangan muntah kita, sehingga tidak jarang kalau bunda lagi hamil, hamil muda, itu sering mengalami mual dan muntah. Tanda selanjutnya, kadang-kadang sebagian wanita ada yang ingin sering meludah terus. Jadi rasanya itu kayak air liurnya itu penuh gitu, jadinya pengen meludah terus. Ini juga disebabkan karena kenaikan hormon dalam kehamilan. Dan selanjutnya, ada sebagian wanita yang keluar darah flek implantasi. Darah implantasi ini keluar karena hasil pembuahan itu menempel di dinding rahim, sehingga bisa mengeluarkan bercak darah. Biasanya bercak darahnya hanya sehari atau dua hari dan hanya sedikit sekali. Kalau bunda sudah mulai mengalami kram nyari perut, kemudian payudaranya sakit, kemudian mual muntah, terus ada flek-flek darahnya juga, atau ingin meludah terus. Dan ini heightnya kok belum datang-datang gitu ya. Sebaiknya periksa test pack untuk memastikan apakah hamil atau tidak. Ketika kita hamil, kita harusnya sudah mulai menjaga pola makan, harus mengkonsumsi asam folat, karena ini sangat penting untuk pertumbuhan janin.